Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tutorial pemasangan setanah bistrit berdepan untuk bagian yang ketiga banyak yang bertanya perbandingan speedometer bistrit dengan yang manual tuh seperti apa sih Apakah akurat atau tidak ya maka pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan speedometer bistrit dengan speedometer yang manual ya berikut videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas speedometer custom ya nah sebelumnya kan sudah pernah dibahas pemasangan stang bistrit berikut dengan speedometernya pada sepeda motor bit karburator ya kalau yang sekarang terpasang speedometer dari bistrit yang serba digital ya kebetulan banyak yang bertanya apakah speedometer yang di Honda bistrit ini akurat atau tidak untuk melihat akurat atau tidak bisa kita bandingkan dengan speedometer yang lain kebetulan untuk speedometer bit karbu sudah saya bongkar jadi kemudian nggak bisa dipakai jadi saya akan mencoba membandingkan dengan speedometer custom seperti ini ya ini mereknya Jetstar ya yang ada LED nya ya ada lampu LED di dalamnya ya ini bisa anda dapatkan dengan harga sekitar 80-100 ribu kalau nggak salah ya jadi bentuknya seperti ini ya betulnya seperti ini masih menggunakan jarum jam manual ya Nah ini cara mencoba sejarah menunjukkan jarum penunjuknya terus yang di tengah ini menunjukkan jarak tempoh yang didapatkan ya terus ini di belakangnya ada dua kabel kabel ini kabel buat lampu LED yang berada di sini ya untuk warna hitam ini biasanya kutub positif ya sedangkan untuk yang warna hijau atau abu-abu ini biasanya untuk negatif atau ground ya dengan yang tengah ini digunakan untuk jalur kabel dari gearbox yang di speed sensor ya untuk speed sensor bitcarbo masih menggunakan kabel Hai baja ya dengan speed sensor memasih memakai ke gearbox manual ya nah ini kabel buat transfer putaran dari roda ya sedangkan ini sensor buat yang ditempelkan di roda depan ya sensor putaran dari roda seperti kita ketahui ini ada gearbox sesunan gearbox seperti ini ya ketika roda gipok ini berputar maka roda gigi jadi yang disini akan memutar kabel yang ini ya kabel yang berada di dalam sistem alat ukur ini ya ibaratnya ini kabel sensornya lah ya Nah ini bisa sama seperti ini ya karena ini bersifat manual sedangkan untuk indikator atau speedometernya bisa langsung disambungkan seperti ini seperti halnya pada speedometer bitcarbo yang manual juga ya tinggal masukkan seperti ini ya sedangkan untuk kabelnya untuk sementara jangan untuk kabel LED sementara jangan dibakai dulu kita akan melihat berapa sih kekuratannya ya seperti sudah dijelaskan tadi komponen pengukuran ada tiga komponen utama yang pertama itu sensor ini sensornya gearbox yang berada di roda sensor ini berputar terus ditransfer ke bagian speedometer ya di dalam speedometer ada komponen manipulator ya terus dimanipulasi putarannya sehingga bisa dihasilkan putaran jarum jam ya seterus bisa terbaca pada skala kecepatannya ya seperti itu ya sedangkan ini sensor eh buat Honda bit bit street ya seperti yang kita bahas sebelumnya sebelumnya untuk modifikasi motor bicarbon jadi bistret ini saya menggunakan speed sensor buku dari sepeda motor e-gapro atau Honda Versa ya bentuk sensornya seperti ini nah disini ada magnet dan ada sleding biringnya ya atau bosnya ya di sini ada kabel yang menghubungkan ke speedometer di bit street tadi ya kalau kita bandingkan dengan speed sensor manual yang asli bit carbo di sini ada ada perbedaan pada sensornya ya kalau di sini pakai ferit atau besi atau ferit magnet lah kalau di sini pakai gearbox plastik ya sedangkan untuk kabelnya pakai kabel beja seputar secara manual sedangkan untuk ke kabel yang digital yang digital memakai kabel yang berhubung ke komponen elektrik kepada sensor bit street ya ya sensornya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya ini ya semua serba digital ya Nah sekarang kita kita akan mencoba mengubah ke posisi speed sensor manual karena kita akan mencoba keakuratan dari speedometer custom itu ya kita pasang sekarang ya bit live mm kita kita selamat menikmati 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 kita test drive selamat menikmati 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 selamat menikmati